Hai teman-teman, saya Lulunike Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua nih mengenai And Pure Clear Pad Nah, ini aku ada dua nih ya dan disini aku bakal review dua-duanya Kira-kira lebih bagus mana ya Semuanya kurangkum dalam Cerita Bunda Oke teman-teman, jadi disini aku punya dua produk ya yang sama-sama ini produknya itu dari And Pure ya Yang pertama ini ada And Pure Licorice ya Terus yang kedua ada And Pure Cica Clear Pad Ini tuh produk apa sih sebenarnya ya Ini tuh sama-sama kayak toner gitu ya Teman-teman tau kan kalau toner Ini buat ngebersihin muka gitu ya Tapi And Pure ini tuh punya produk yang memang dia tuh Menurut aku inovasinya ya lumayan bagus ya Karena dia nih Tuh, dia sekalian udah ada kapasnya gini teman-teman Dan di kapasnya ini tuh udah terkandung Kayak tunernya tuh udah di dalamnya gitu Jadi kita tinggal pake gitu Dan ini menurut aku simple banget gitu ya Daripada kita harus bawa-bawa kapas kering gitu kan Terus kita masukin dulu tunernya gitu kan ke kapas Kalau ini tuh bisa langsung pake aja Langsung sweep up, sweep up, sweep up gitu Jadi ini menurut aku Produk yang simple menurut aku bisa langsung pake gitu ya Sebelum kalian pake skincare kalian ya gitu Yang pertama yang aku mau review adalah ini ya teman-teman ya Licorice Brightening Pad Ini tuh ada kapasnya gitu di dalamnya ya kayak gini Dan dia mengandung 5 Bright Boost ya Untuk mencerahkan dan juga meratakan warna kulit gitu Nah terus dia juga di dalamnya tuh ada AH, BHA, PHA Yang kegunaannya untuk apa sih? Untuk mengangkat sel-sel kulit mati gitu teman-teman Nah terus juga dia disini tuh ada Alanto ini juga Jadi anti iritan untuk kulit sensitif ya teman-teman gitu Nah terus ini menurut aku bagus ya dengan kandungan yang sebanyak itu Dia bisa mencerahkan juga Terus simple juga menurut aku ya Kalau misalnya teman-teman mau pake sehari-hari Ini untuk evoliasi wajah teman-teman Biar wajah teman-teman itu lebih fresh, lebih cerah lagi Dan bisa meratakan warna kulit teman-teman bisa pake ini gitu ya Nah yang pertama teman-teman harus bersihin wajah teman-teman dulu ya Abis bersihin wajah teman-teman pake ini ya Ini sebagai pengantin toner sih biasanya kalo aku ya Jadi kalo misalnya toner itu kapas kering Terus dibanjur pake toner Kalo yang ini gak usah Karena ini udah ada kapasnya Udah ada tonernya di dalamnya gitu ya Yaitu namanya bukan toner sih kalo disini Yaitu licorice brightening pad gitu ya Udah ada padnya Ini udah kayak gitu Ini simple banget Abis itu teman-teman tinggal pake krim aja ya Krim siang atau krim malam gitu ya Atau yang mau pake serum silahkan bisa pake serum dulu Sebelum pake krim Nah terus ini sama juga nih ya Ini ada clear pad juga Tapi ini yang serisnya cicak ya Jadi ini ada impure cicak clear pad ya Dengan natural centella asiatica leaf weeder Jadi disini dia ada centella asiatica nya Buat apa sih centella asiatica ini Nah dia itu berguna untuk menenangkan kulit ya Jadi kulitnya lebih calming Kalo pake ini tuh ya Lebih sejuk gitu Dan ini tuh cocok untuk Semua jenis kulit Terutama kulit yang berjerawat nih Karena ini kan dia ada Ini ya Ada kandungan centella asiatica nya Yang berguna untuk menenangkan kulit wajah Jadi kalo misalnya kulit temen-temen lagi radang Atau kan lagi rawat Misalnya gitu Ini cocok Pake yang ini Nah kayak gini Hmm kayak gini Ini dalemnya karena cicak Dia dalemnya agak hijau-hijauan gitu ya Temen-temen beda sama yang tadi Brightening ya Kalo yang licorice brightening itu ya Putih ya Nih kayak gini Kalo yang cicak itu tuh Dia agak kehijau-hijauan gitu ya Temen-temen ya Nih kayak gini Gitu Terus Untuk yang Aromanya sendiri ini ya Kalo yang Licorice itu Aromanya Aroma Aroma-aroma kosmetik Yang menurut aku ya Enak lah ya Sejuk wangi gitu ya Nah kalo yang Empure yang cicak ini Dia tuh Wanginya tuh kayak Temen-temen tau Apa ya namanya Hmm Kayak ubat-ubatan gitu sih Lebih ke ubat-ubatan Atau bedak salisil Lali ya Dia kan kayak ada Asibnya gitu Jadi Kalo temen-temen tau Bedak salisil itu Kurang lebih Wanginya kayak gitu Atau bedak-bedak Herosin gitu ya Bedak herosin Temen-temen tau gak Yang kayak gitu Nah itu Hmm Wanginya tuh mirip-mirip Kayak gitu ya Temen-temen ya Dia Wanginya bener-bener Wangi-wangi yang Agak anget-anget gitu Nah Terus Keduanya Juga sama ya Temen-temen Untuk cicak clear padnya Sendiri juga sama Cara penggunaannya Jadi temen-temen Pas habis bersihin wajah Temen-temen Udah wajahnya Bersih Diusapkan Pake Enfure Cicak clear pad ini Ya Terus udah gitu Temen-temen Bisa langsung Pake Skincare yang lain Ini gak perlu dibilas ya Temen-temen Sama kayak temen-temen Pake Tuner gitu kan Gak perlu dibilas lagi Jadi Langsung aja Pake serum Abis pake serum Langsung pake Cream siang Atau cream malam Gitu Nah Terus temen-temen Ketika aku pake Kedua ini Ya Ini Gak ada breakout Di wajah aku Terus Kalau yang ini Menurut aku Dia lebih Apa ya Biasa aja sih Kalau yang ini ya Gak terlalu Yang nyenget banget Yang terlalu Gak terlalu nyenget banget Pokoknya ya Gitu ya Jadi dia kayak Yaudah teneng aja Sejuk aja gitu ya Di wajah aku Pesok pake Nah Yang ini juga sama Cuman yang ini Aromanya agak Menyengat ya Temen-temen Kalau yang Cica ini agak Menyengat menurut aku Karena dia Aku udah review Tadi ya Wanginya Wanginya tuh Kayak bedak Herosin gitu ya Jadi dia memang Agak menyengat Menurut aku Wanginya Buat temen-temen nih Yang mau beli Gitu ya Nanti aku cantumin Linknya di deskripsi Video ini Nah terus udah gitu Kalau misalnya temen-temen Butuhnya Mau yang mana kah Gitu Ini tergantung Jenis kulit temen-temen Sehingga menurut aku ya Kalau misalnya temen-temen Mau Kulit itu lebih cerah Temen-temen Silahkan pake yang Brightening pad Atau kalau misalnya temen-temen Pengen yang Mau eksfoliasi kulit Biar kulit temen-temen Lebih halus Gitu kan Dia Lebih bagus lah Gitu ya Mengangkat sel-sel kulit matinya Atau Temen-temen lagi cerawatan Intinya Temen-temen bisa pake yang Cica ya Temen-temen Oke temen-temen Itu tadi review dari aku Mudah-mudahan Bermanfaat Buat temen-temen Yang mau tanya-tanya Bisa langsung aja Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa Like, comment, dan subscribe Sampai jumpa Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax